Pemirsa kerja keras, para pengurus, serta dukungan para kader mengantarkan partai perindo di berbagai daerah lolos verifikasi faktual oleh KPU. Dan ini memastikan jalan perindo untuk maju sebagai peserta pemilihan umum 2019 kian terbuka lebar. Kerja keras para pengurus serta dukungan para kader mengantarkan partai perindo di berbagai daerah lolos verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU. Hal ini memastikan jalan perindo untuk maju sebagai peserta pemilihan umum 2019 semakin terbuka lebar. Di Jawa Timur, sejumlah DPD Partai Perindo lulus verifikasi faktual. Dimulai dari DPD Partai Perindo Madiun hingga DPD Partai Perindo Bangkalan, Madura. Kerja keras dan sinergi para pengurus partai beserta para kader menjadi kunci sukses Partai Perindo lolos verifikasi. Masih di Jawa Timur, DPD Partai Perindo Lumajang juga mengantungi predikat sebagai partai yang memenuhi persyaratan setelah dinyatakan lolos verifikasi faktual yang dilakukan KPU de setempat. Hal serupa juga diperoleh DPD Partai Perindo Bodowoso. Semua persyaratan yang diminta oleh KPU kita berikan dan insya Allah Partai Perindo Kabupaten Lumajang lolos verifikasi faktual. Insya Allah, insya Allah kemungkinan besar Perindo Bodowoso siap untuk bertarung dan bersihin dengan tempat yang lain. Dan insya Allah akan lolos dengan peringkat yang memosan. Sementara itu di Sumatera Utara, KPU Kabupaten Nias Utara menyatakan DPD Partai Perindo Nias Utara lolos verifikasi faktual. Kita lebih mempererak, mempersolid lagi tim yang ada di lepangan untuk menghadapi Pilih Nanti 2019 dan Pilih Pres. Satu persatu kepengurusan Partai Perindo di berbagai daerah tanah air dinyatakan lolos verifikasi faktual. Hal ini semakin memantapkan Partai Perindo, terus berkipra di tengah masyarakat, dan siap menyambut pemilihan umum 2019 mendatang. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih.